Akhirnya aku berhasil menangkapmu Boboiboy, kau tidak akan bisa lolos lagi dariku Lepaskan aku monster, aku akan menghabisimu Teruslah merengik seperti bocah, aku tidak akan melepaskanmu Boboiboy Apa yang akan kau lakukan padaku? Pertanyaan yang bagus, akan ku beritahu rencanaku setelah kau merasakan ini Apa ini? Hai monster, apa yang sudah aku lakukan? Kenapa perutku membesar seperti ini? Tenanglah, aku hanya menanamkan benih kehidupan di dalam perutku itu Sekarang tinggal menunggu benih itu keluar dan dia akan menjadi pengikut setiaku Kurang ajar, apa yang akan kau lakukan pada benih itu? Tentu saja, aku akan memanfaatkannya untuk membuat kegacauan kota ini Dasar licik, kau akan menerima akibatnya monster Wah, ucapan konyol apa itu Boboiboy? Aku sudah menang, tidak akan ada yang bisa mengetikanku Karena benih yang ketanam itu akan memiliki kekuatan yang sama sepertimu Tentu dia akan memiliki kekuatan yang sangat besar Dan kau, kau akan terjemang di sana untuk selama-lamanya Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tidak ada Boboiboy, tidak ada yang bisa aku lakukan Aku akan mempercepat proses kelahirannya dengan menyerang bagian perutmu itu Maka benih itu akan segera keluar Hah, Ultraman Ginga Kurang ajar, datang satu tikus pengganggu Aku harus kabur dulu dari sini Eh monster, kau lari kemana kau? Kurang ajar, Boboiboy pertahanlah Aku akan segera kembali Tunggu Ultraman Ginga Tolong bepaskan saya dulu Ultraman Ginga cepat banget perginya Sekarang bagaimana nasibku ini? Sakit Ayah Siapa kau? Apa maksudmu ayah? Aku ini anakmu Bagaimana bisa? Aku gak mungkin punya anak Aku ini laki-laki Tapi aku lahir dari dirimu ayah Lihat penampingan kita aja mirip Bener juga kalau dipikir-pikir Ayah sedang apa di situ? Aku tadi ditangkap sama monster dan diikat di sini Monster itu jahat ya sama ayah? Iya, dia itu monster yang jahat ke semua orang Kalau gitu biarkan aku menghabisi monster itu ayah Ah, emangnya kamu bisa? Tentu saja ayah Lagipula dia juga udah menyakiti ayah Aku akan menghabisinya Sekarang kemana perginya monster itu? Hmm, tadi sih kak rasana Hmm, baiklah kalau gitu Aku akan mencarinya ya Dasar Ultraman lemah Rasakan itu Itulah akibatnya karena kau telah mengganggu urusanku Hei, apakah benar kau lah monster yang sudah menyakiti ayahku? Ah, itu Sejalan-jalan dia adalah benih yang sudah aku tanam di perut Boboiboy tadi Wah, hak pegikutku Ternyata kau sudah lahir Berarti rencana aku berhasil Ayo kemarin anak buahku Bantu aku menghabisi Ultraman ini Dan kita akan menguasai dunia ini bersama-sama Tidak, aku tidak akan membantumu Boboiboy halilitar Apa yang kau lakukan? Rasakan ini Tepat saat nalilintar Akhirnya kalah juga monster itu Aku mau minta uang jajan dulu A sama ayah Kan aku sudah berhasil ngalahin monster Gokil Makin lama makin hebat aja pedang ini Emang gak salah pedang ini ada di tanganku Pedang yang hebat harus ada di tangan yang tepat Woy, cepatlah aku bungkus buah itu Biar pulang langgi aku ini Rumah aku jauh loh Eh, iya iya maaf bang Buah yang abang pesan sudah saya bungkusin dari tadi kok Ini nih bang Iya, terus ngapain kau potong lagi buah itu? Gak apa-apa bang Saya cuma mau ngetes ketajaman pedang ini aja Ternyata masih tajam bang Entah apa lah isi kepala anak ini Buang-buang waktuku aja Yaudah lah, sini barcode-nya Aku bayar pakai kiris aja ya Gak bawa duit cash aku soalnya Lah, ya gak bisa lah bang Ini toko buah Bukan indomerit Saya cuma terima uang cash doang bang Wah, kuno kali toko-ko ini Jadi cemani nih Aku pun gak bawa duit cash Ya, saya juga gak tau bang Mending abang pulang dulu deh Ambil uang cash Terus balik lagi ke sini Ringan kali muncung kau itu ngomong Ini aja aku udah dua hari gak pulang toko Kalau aku pulang gak bawa buah ini Bisa-bisa tanganku yang dipotong Aduh bang, itu bukan urusan saya Jangan bikin saya makin pusing deh bang Ini perut saya udah mules banget dari tadi nih Ngobrol sama abang Iya, kok pikir muka aku kayak toilet apa? Aduh, kalau abang masih ngeyel juga Yaudah abang tunggu di sini dulu ya Saya udah gak tahan nih Mau ke toilet dulu Tolong jagain warung saya ya bang Bah, kok ditinggal aku? Lebih penting pula buang airnya itu daripada aku bah Akhirnya aku mendapatkan satu mangsa di sini Iya, ada monster Ampun bang monster Jangan rampo aku Aku gak punya duit cash Hei manusia Aku tidak peduli sama uangmu Aku akan mengambil nyawamu Iya Hei monster Jangan macam-macam Akulah lawanmu Wah, gawat Iya, le Yakin kau mau ngalahin monster itu pake pisau buah Tulang monster itu gak lembek kayak buah nangka loh Yakinlah bang Udah bang tenang aja Hei monster Rasakan ini Wah, keren juga pedang ini Mending saya bawa aja lah Bah, cepat kalinya kalah monster itu Loh, pedang saya mana bang? Abang maling ya? Wah, ternyata hanya segini saja kemampuanmu bocah Kau bukan masalah besar Lepaskan aku monster Aku akan menghabisimu Jangan banyak omong Sebentar lagi kau akan tamat Wah, makin keren aja pedang ini Gak salah aku mencurinya Terima kasih ya sudah menyelamatkan ku Loh, pedang itu Kau kayaknya kenal ya? Itu kan Pedangnya Boboiboy Iya bener Hei kau Siapa kau sebenarnya? Bagaimana bisa pedang itu ada padamu? Kamu pasti telah mencuri pedang itu dari Boboiboy kan? Bukan begitu Aku bisa jelasin Pedang ini Aku meminjamnya dari Boboiboy Aku dan Boboiboy berteman baik kok Alah, jangan bohong Aku dengar Tadi kau bilang Kalau kau telah mencuri pedang itu Cepat berikan pedang itu padaku Aku akan mengembalikannya pada Boboiboy Eh, enak aja Aku tidak akan memberikan pedang ini padamu Baiklah, kalau begitu Aku akan memaksamu Untuk memberikan pedang itu padaku Mana ya pedangku? Siapa yang sudah mencurinya? Berani sekali dia mengambil pedang itu Eh, awas aja Kalau sampai aku menemukan orangnya Agar ku habisi dia Eh, waduh Hah? Ejen Ali? Boboiboy? Iya Mau lari kemana kau? Boboiboy? Amato, apa yang terjadi disini? Kenapa kalian berdua berantem? Loh, itu kan pedangku Amato, kenapa pedangku itu ada padamu? Eh, aku bisa jelasin Boboiboy Boboiboy, hati-hati dengan pencuri itu Dia berusaha menyerangku saat aku memintanya Untuk mengembalikan pedang itu padamu Aku benar-benar gak habis pikir sama kamu Amato Teganya kamu mencuri pedangku itu Aku ini temanmu Eh, memaafkan aku Boboiboy Ini aku kembalikan pedangmu Wah, ternyata benar ya Boboiboy Dia itu temanmu Dulu Sekarang aku udah gak mau lagi berteman dengan pencuri seperti dia Gimana bang? Abang minat gak buat gabung sama saya? Kita bakal melakukan kejahatan bersama Dan kita akan menguasai dunia ini bang Aku sih mau aja Tapi nanti kalau kita ditangkap polisi gimana? Aku udah 16 kali masuk penjara loh Kapok aku Tenang aja bang Polisi gak bakal bisa nanggap kita Saya bakal kasih abang kekuatan buat ngawan siapapun yang menghalangi rencana kita nanti Kekuatan kayak mana? Ntar abang juga bakal tau sendiri Sekarang kalau abang setuju Mending abang masuk dulu ke dalam tabung eksperimen itu Biar kekuatannya bisa saya gabungin ke tubuh abang Mawas kok ya Jangan kau kasih aku kekuatan aneh-aneh Nanti keluar aku dari tabung itu malah punya kekuatan penari balet pula Gak mau aku Enggak bang Udah tenang aja Sekarang abang masuk dulu deh Oke lah Siap ya bang Saya pencet nih tombolnya Wah Kauatan apa ini? Kok tanganku ada runcing-runcing yang gini? Udah kayak nyamuk aja aku Kau betul aja lah ini Kayak mana aku mau cebo nanti? Hei justru alat yang ada di tangan abang itu Akan membuat abang jadi bisa mengalahkan siapapun Udah bang Jangan kebanyakan dialog Sekarang ayo kita jalankan rencana jahat kita Ah yaudahlah Atur aja lah samamu Yaudah kalau gitu Ayo kita berangkat bang Oke Amato Latihan kita sampai disini dulu ya Saya ada janji mau ketemu sama Naruto hari ini Nanti kita sambung lagi latihannya Hmm yaudah deh bang Sas Kalau gitu saya bermisi dulu Oke bang hati-hati ya Kurang ajar kok monster Beraninya kok tiba-tiba menyerangku seperti itu Dasar kan ini Yaudah Yes Sekarang bang ucuk Apa yang terjadi padaku? Kita berhasil bang Bah Hamil dia Hmm selesai satu lagi Entah apa lah isi otak animatornya ini Gak masuk akal Masa laki-laki bisa hamil Mudah-mudahan lah mamaku gak nonton video ini Bisa kecewa deh nanti Masa anaknya udah di sekolah yang tinggi-tinggi Cuma buat ngamilin anak orang Udah gitu cowok juga lagi yang dihamilin Bang Apa yang udah abang lakuin sama saya? Saya salah apa sama abang? Nah jangan kau tanya sama aku Tanya animator pauk itu Udah lah ya Aku pergi dulu Dan gak panjang kali durasinya ini Bang Tunggu bang Tolong Udah 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 Monster tompak Oi bocah Bisa gak jangan berisik Cuma disiksa pake listrik aja Kamu udah kesakitan kayak gitu Lemah banget Kurang ajar kok monster Ya udah Kita istirahat dulu 5 menit Nanti aku akan kembali lagi kesini Untuk menyiksamu Sakit sekali Tolong Ah Naruto Apa yang terjadi padaku? Siapa yang melakukannya? Sasuke Tolong aku Aku habis diserang sama seseorang Perutku rasanya mau meletus Gawat Tunggu disini Naruto Aku akan mencari obat untuk menyembuhkan perutku Buruan Sasuke Aku udah gak tahan lagi nih Baiklah Tunggu disini ya Woy Amato Mana monster gila itu? Gak tau bang Keluar tadi Dia bilang mau istirahat dulu Nyiksa saya Oke lah Biar aku cari aja sendiri Bang Bang Mau kemana? Sini aja bang Kita ngobrol Kosen nih saya sendirian disini Wah Mau ngobrolin apa emang? Kalau mau minjem duit aku lagi gak ada sekarang Bukan mau minjem duit bang Temenin saya aja ngobrol udah Saya mau sharing pengalaman hidup sama abang Oh kalau itu boleh Tapi tunggu dulu ya Aku mau ke toilet bentar Oke bang Gak lama-lama ya Iya iya Bawel kali muncong Naruto Aku berhasil menemukannya Ini batu suci yang aku minta dari Kakashi Sensei Dengan batu ini aku bisa menyembuhkanmu Kekalungi tumburan obatnya aku Sasuke Baiklah Pertahan ya Akhirnya aku pulih Terima kasih Sasuke Sama-sama Naruto Woy Amato Sorry agak lama aku Iya gak apa-apa bang Abang udah selesai dari toiletnya Udah abis buang air aku Tapi gak cebok Lah kenapa bang? Iya Kau tengoklah tanganku ini Kekmana aku cebok Oh iya juga ya Ah udahlah Jangan lama kali kita bahas cebok Nanti jijik pula menonton nengok aku Jadi mencerita apa kita ini? Hmm gini bang Tolong lepasin saya lah bang Saya gak suka diginiin Aish Gak bisa lah kayak gitu Di episode ini peran aku jadi jahat Masa aku lepasin kau kayak gitu aja Gak ada konfliknya nanti cerita ini Ya jadi gak bisa nego lagi nih bang Kau pikir beli cabai di pasar bisa nego? Gak 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 ada gak Kalau kau minta bebas aku gak bisa ikutin Hmm Naruto Kita harus segera mengejar orang yang sudah menyerang kamu tadi Kalau gak bisa bahaya Hmm kamu aja deh Sasuke Aku lagi males berantem hari ini Ntar kalau kamu ketemu sama orangnya Tolong kalahin dia ya Aku mau pulang dulu Lah kok Naruto jadi pemalas gitu ya Kayaknya efek dari hamil tadi masih ada di tubuhnya Ya udahlah biar saya sendiri aja yang ngelain orang itu Ayolah bang lepasin saya Kali ini aja Aku bilang gak bisa Jangan kau paksa terus aku Lah abang udah balik Kok gak ngabarin Udah dari tadi aku disini Kayak mana mau ngabarin Asyik berdebat aja aku sama Yamato ini Minta dibebasin dia Lah enak aja Eh bocah Asal tau saja Kau tidak akan bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup Wah ha 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 Hah bang Sas Bertahan lah Yamato Aku akan menyelamatkanmu Ih kurang ajar Bagaimana dia bisa masuk kesini Hah itu bukan urusanmu monster Rasakan ini Iya Bah lembek kali monster itu Biliran akulah sekarang lah Halo mak Mati aku Bersiaplah bang Rasakan seranganku ini Iya Makasih abang Sas Udah nolongin saya Iya makto sama-sama Ngomong-ngomong Mana batu suci yang tadi Batu itu bisa menyembuhkan perutku ini Eh kayaknya batu suci itu Udah hilang bang Sas Pas nyembuhin saya tadi Lah terus ini nasi perut saya Gimana dong ini Eh Kau